Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara kita menambahkan tabel Excel di Microsoft Word Atau kita membuat tabel Excel di Microsoft Word dengan cepat Jadi kita bekerja di Microsoft Word serasa kita bekerja juga dengan menggunakan program Microsoft Excel Sebelum lanjut, saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik, kita mulai teman-teman Saya akan menggunakan program Microsoft Word 2016 ya, tetapi pada dasarnya semuanya sama Oke, saya buka Nah, di tutorial kali ini saya akan mencoba membuat RAB teman-teman ya Atau rencana anggaran biaya sebuah proposal Tetapi saya akan membuatnya dengan menggunakan program Microsoft Word Tabelnya saya menggunakan Microsoft Excel Nah, teman-teman langsung bisa arahkan mouse-nya ke tab atau menu insert Seperti ini Kemudian pilih tabel Jangan pilih yang ini teman-teman ya Karena ini tabel biasa Insert tabel juga tabel biasa teman-teman ya Ini biasa Saya kembalikan Ini juga tabel biasa Nah, yang teman-teman pilih adalah klik menu insert Pilih tabel Kemudian pilih Excel spreadsheet Oke, teman-teman ya Saya klik Nah, tabel seperti ini teman-teman ya Jadi sudah berubah ya Tadinya Microsoft Word Sekarang menu-menunya berubah menjadi Microsoft Excel Oke Nah, sekarang kita coba lebarkan dulu ini ya Biar area tepat ngetiknya luas Oke, nah disini kita coba Nah, disini kita coba ketik Rencana PRAB Nah, disini kita buat tabelnya Oke, selanjutnya kita atur Buat dia menjadi rata tengah Oke Nah, sekarang kita coba buat urayannya Misalnya disini beras Minyak goreng Oke, teman-teman ya Jadi tampilannya seperti ini Saya besarkan lagi Biar enak ya Nah, disini kita buat nomornya teman-teman ya Kemudian geret ke bawah Tarik seperti ini Kemudian pilih yang ini Setelah itu pilih build series Nah, dia akan berubah nomornya menjadi urut ya Nah, selanjutnya kita buat tabelnya dulu Seperti ini Kemudian nanti pilih yang ini All border Ya Terus tebalkan garisnya ya Ini juga sama Kita bold Ya Kita buat rata tengah Oke Nah, disini kita buat Pakai mergian center Kita ubah ya Kita bold Jumlahnya kita bold semua Oke Nah, sekarang Beras misalnya volume-nya 10 Wintal Kalau kesehatan kan Kondisional Kebuatan pakaian juga kondisional Kesehatan Dauh DMP Sayur mayo Jika kondisional Oke, teman-teman Berarti Kita geretnya sampai disini teman-teman ya Oke, kita pilih mergian center Nah Nah, sekarang Disini harga satuannya adalah Misal 1 juta Oke, kita pilih yang seperti ini Kemudian Kita pilih Conting Seperti ini ya Nah, sekarang kita coba kalikan ya Antara volume dengan harga satuan Sama dengan volume Dikali harga satuan Enter Oke, kita geret ke bawah teman-teman ya Oke Nah, sekarang Disini Harga minyak gorengnya Misal 16 ribu per liter Nah, dia otomatis akan Dijumlahkan seperti itu Gas LPG-nya 18 ribu Misalnya harganya Terus telur ayamnya 43 ribu per terai Susu 11 ribu per kaleng Keropok udang 40 ribu Kebutuhan pakaian 87 anak Ini kita pakai Langsung disini ya 24 juta Kebutuhan pendidikan Kita putar ya teman-teman Pendidikan yang disini Kebutuhan pakaian 13 juta Kesehatan Ini karena di setahun Kita coba 1 juta 500 Tahun tempe 500 ribu Sayur mayur Kita coba juga 500 ribu Oke, teman-teman ya Nah, sekarang Ini sudah Ketemu jumlahnya ya Ini volume-nya ya Volume-nya Ini satuannya Ini harga satuan Nah, sekarang Bagaimana menjumlahkan ini Supaya cepat Caranya Tandai dulu seperti ini Kemudian tekan ALT sama dengan Maka dia langsung akan Otomatis terjumlahkan Seperti ini Selanjutnya Tinggal teman-teman atur Model penulisannya Tulisannya Pound-nya Warnanya ya Oke, saya Buat Seperti ini ya Saya double-klik Ya, seperti ini Aduh, ini kita Gret seperti ini Ini kita tarik ke bawah Tandai seperti ini Pilih yang All up text Supaya dia seperti ini Tampilannya Ini juga kita tarik Tampilannya sudah pas Ini mungkin kita bisa Bawahkan sedikit Naikkan Ya, naikkan lagi Oke Nah, seperti ini teman-teman ya Ini kita besarkan Kita pakai 20 Ball Sudah jadi teman-teman ya Jadi hasilnya sudah ketemu Ini kita tengahkan Ya Sudah teman-teman ya Jadi sudah berhasil Jadi total Anggaran biaya yang kita butuhkan Atau yang akan kita buat itu adalah 49.460.000 Sekarang bagaimana caranya Supaya dia hilang ini Ini tinggal di Hingsetkan seperti ini Ya Terus Ini juga sudah Ini belum ya Tarik ke bawah Double klik lagi Kalau dirasa sudah pas Kemudian tinggal klik di luar Nah, teman-teman sudah jadi ya Ini tinggal kita tengahkan Ya, RABnya sudah jadi teman-teman ya Nah, seperti ini Jadi kalau dirasa Belum pas Jumlahnya tinggal dirubah Ini ternyata harganya Tidak seperti ini Mungkin harganya Rp110.000 Tinggal ditambah saja Seperti ini teman-teman ya Caranya bagaimana Tinggal double klik Seperti ini Maka akan muncul Tabel Excel-nya Seperti itu teman-teman ya Kemudian tinggal di edit Ini menjadi Rp110.000 Ya, sudah teman-teman ya Di bawah juga jumlahnya Sudah berubah Yang ini Sudah berubah teman-teman ya Klik di luar teman-teman Nah, seandainya ini Coba kita pilih preview Nah, ini kan masih kelihatan teman-teman ya Ada grid line-nya Atau garis bandunya Yang ini ya Nah, tinggal kita hilangkan saja teman-teman Caranya double klik Kemudian Arahkan mouse-nya ke view Kemudian hilangkan Centang grid line Oke, sudah Kemudian klik di luar Sudah jadi teman-teman Ya, seperti ini Ini kan agak lebar Tinggal gerak saja ke bawah sedikit Biar agak panjang Iya, teman-teman ya Ini dia akan menjadi gambar Kalau kita tidak double klik ya Tinggal kita tarik Kalau dirasa kurang besar Seperti ini teman-teman ya Nah, itu Coba kita print preview Ya, sudah Tinggal kita tambah di sini Ini alamatnya ya di bawah Terbilang 49 59.560.000 rupiah Nah, di bawahnya di sini mungkin Jakarta atau apa di sini ya Tempatnya Di sini Di sini Di sini Keduanya siapa Nanti tulis di sini namanya Dan seterusnya Kemudian Tinggal lihat saja ke tengah Seperti ini Ke kanan ya Ya Oke, sudah jadi teman-teman ya Tinggal di print saja teman-teman Nah, seperti ini Jadi langkah ini hanya sekedar alternatif saja teman-teman ya Ketik langsung juga boleh Tinggal dihitung berapa harga satuannya ya Bukan harta ya Bisa dihitung pakai kalkulator Kemudian di sini juga bisa ditulis langsung jumlahnya Atau teman-teman juga bisa langsung ketik di Microsoft Excel Kemudian hasilnya di copy paste di sini Di Microsoft Word Oke, teman-teman Saya kira itu video tutorial singkatnya Bagaimana cara kita menambahkan tabel Excel di Microsoft Word Atau kita membuat tabel Excel di Microsoft Word dengan cepat Serasa kita menggunakan Microsoft Excel Tetapi yang kita gunakan adalah Microsoft Word Dan saya beritahukan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk berlangganan video-video terbaru lainnya Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih